Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kan tadi saya udah bilang di telepon bahwa saya dan Pak Abimana mau ketemu dengan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu memang keputusan Sena yang nginfluor dari manajemen saya. Sebenarnya itu keputusan gue. Gue yang ngeluarin Sena karena Sena membuat manajemen tercoreng. Tapi gue takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya kabimana. Kamu yakin Sena yang mau keluar? Kalau begitu kamu ceritakan ke saya apa alasannya? Sebentar, sebentar. Dari tadi saya perhatiin kayaknya kamu gelisah banget ya. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Jar, pantau terus tuh si Ferry. Saya gak yakin yang ngomong jujur. Iya, Pak. Sikapnya juga. Dia nunjukin banget kalau dia gelisah. Sepertinya memang ada yang dia sembunyikan, Pak. Iya. Si Ena bukan tipe perempuan yang suka pergi ke klub dan mabok. Dia lebih suka mengurung dirinya kalau lagi ada masalah. Setelah dia memang sudah berubah. Saya yakin. Pasti ada alasan yang kuat. Dan ini masalah yang harus kita cari tahu, Jar. Siap, Pak. Sebentar, Pak. Halo? Oke, terima kasih. Pak, ada informasi. Kalau besok Elsa dan Nino dipanggil lagi ke kantor polisi. Untuk dimintai keterangan. Oke. Biasa kita kesana juga. Baik, Pak. Sudah simpen barang-barangnya pergi tadi. Ya, semoga aja acaranya lancar, Pak. Dan saya senang melihat Bapak sebagai ini. Makasih ya. Sudah nemenin saya repot-repot. Sama-sama, Pak. Udah, kamu kalau mau pulang, pulang aja gak apa-apa. Oh, baik, Mas. Kamu udah pulang? Udah. Habis dari mana? Jalan-jalan tadi sama Reddy, ketemenin Reddy keliling-keliling. Keliling-keliling? Ngapain? Cari apa? Kalau gitu, Pak. Bukanin saya pamit pulang, ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai sendirian itu. Kamu gak mau aku siapin? Gak usah, saya siapin sendiri aja. Terus aku gak boleh masuk ke kamar? Nanti aja selesai. Saya mandi kalau mau masuk-masuk. Emang kenapa? Enggak, gak ada apa-apa. Cuman kan saya mau mandi. Tepuk nanti saya gak pake baju. Kalau mau masih di situ, kan? Iya, pokoknya intinya kalau mau masuk, saya mandi dulu. Udah saya beres-beres, baru kalau mau masuk-masuk. Terusnya cemberut gitu mukanya. Masih masuk dulu, ya? Apaan sih? Masih, masa aku gak boleh masuk ke kamar aku? Kenapa ya dia? Kok ingin kayak balik lagi ke awal? Aduh. Gila. Aku kayaknya masih ngambak lagi. Pasti dia banyak tanya tuh di pikirannya dia. Kenapa dia gak boleh masuk kamar? Ya udahlah, ya? Biarin aja ngambak. Nanti juga baik sendiri. Ya kalau misalkan dia masuk, harus ngeliat kado ini kan gak jadi kejutan namanya. Ntar juga kalau ngeliat kado dari saya, juga dia happy juga. Sudah ngambak lagi. Tapi situasinya jadi gak tepat sih. Mama sakit. Tapi ada-ada berseri sama Andin. Ya mudah-mudahan Mama bisa ngerti lah ya. Dan mudah-mudahan Andin bisa ngerti kalau perayaannya cuma begini. Kenapa sih? Kok ngasalin banget? Kayaknya kemarin udah baik-baik aja. Udah ketawa-ketawa. Udah romantis. Kok sekarang balik lagi kayak awal? Kamu pikirnya aku gak bete. Bandin, tadi Kiki liat Mas Al pulang sama Mas Randy. Terus habis itu Kiki nyariin Mas Al. Cuma Kiki gak tau kemana Mas Al kemana. Adin, Danam. Tau lah. Mbak, 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 Mbak Andin, kenapa? Mbak Andin pete sama Mas Al. Iya. Pete kenapa? Ngestalin dia. Kemarin tuh udah baik-baik aja. Udah happy. Eh terus sekarang balik lagi kayak di awal. Maksudnya Mbak Andin itu sifatnya Mas Al kayak waktu pertama kali Mas Al pulang ke rumah ini. Iya. Kamu liat sendiri kemarin-kemarin ini Mas Al lagi baik sama aku, perhatian sama aku, murah senyum. Ya mencoba untuk kayak apa ya? Mulai lagi dari awal. Tapi ini kenapa dia balik lagi? Terus habis itu Mas Al ngapain Mbak Andin lagi? Ah gak tau lah. Tanya sendiri sama orangnya. Males. Bikin bete. Mendingan aku ke Mama aja. Lah? Mbak Andin, lah ini gimana sih? Mesti nih kalau ada, ih kalau majikan berantem pasti yang kena yang sini. Ini abis itu Kiki disuruh nanya ke orangnya. Lah yang ada diserangap lah Kiki. Udah tau sifatnya Mas Al. Ya meskipun masih lupa. Cuma kan. Mandin! Sampai sini aja ya. Ya sekali lagi terima kasih ya. Udah mau anterin. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Harusnya tadi kita meeting memungkinkan soal kerjaan tapi malah membahas issue yang lain. It's okay. Pasti Elsa juga sedang mengalami masalah yang sama. Ya semoga saja mereka bisa handle semuanya. Ya udah kalau gitu saya perwisi Anina, Brandy. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Di. Biap. Oh, tadi abis meeting sama Anino. Oh, oke. Républiquenhawat 있고 Ya Udah ya 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 Terima kasih.